Memang pemerintah sudah memberikan sinyal apakah ada perubahan terkait kebijakan ekspor kelapa sawit atau crude palm oil. Ini memang saat ini di lokasi saya saat ini yakni di depan Istana Merdeka yang satu kompleks dengan kantor staf presiden di mana kami mendapatkan informasi bahwa nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ini akan digelar rapat secara internal yang dihadiri oleh kementerian dan juga lembaga ini untuk membicarakan isu minyak goreng aneka dan juga pemirsa. Namun apakah rapat ini akan membuat atau mengeluarkan sebuah keputusan terkait kebijakan ekspor CPO kami masih menunggu informasi dari Istana namun kalau terlihat di kompleks Istana Merdeka ini sendiri situasinya masih cukup terkendali masih tidak ada aktivitas atau keramaian masyarakat lalu lintas juga berjalan seperti biasa dan memang rapat yang akan digelar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat menurut informasi yang didapatkan oleh redaksi CNBC Indonesia sifatnya adalah internal jadi tidak bisa disaksikan langsung secara virtual ataupun juga secara tatap muka oleh awak media yang biasa melakukan peliputan di Istana. Dan memang perlu diketahui menurut petani sawit yang kemarin memang sempat berunjuk rasa dimana kebijakan ekspor CPO ini menjadi polemik bagi perputaran ekonomi di crude palm oil secara nasional menurut petani sawit perusahaan atau pabrik kelapa sawit ini tak lagi membeli hasil panen mereka karena itu memang petani sawit menyuruti Presiden Joko Widodo meminta kebijakan larangan ekspor dievaluasi dan bahkan dicabut petani sawit pun menggelar aksi protes pada hari kemarin dan meminta bahwa ekspor CPO dan turunannya ini segera dicabut dan memang unjuk rasa ini dilakukan pada kemarin selasa siang dan perlu diketahui memang anak dan juga pemirsa sejak penerapan larangan ekspor CPO dan produk turunannya sejak 28 April 2022 pasokan minyak goreng memang sudah mulai terlihat lancar terutama di pasaran dan harga jual minyak goreng juga terpantau pelan-pelan turun begitu kena tidak demikian kebijakan ini masih belum mampu menekan harga minyak goreng hingga ke level 14.000 rupiah per liter sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah guna mengatasi persoalan distribusi pemerintah pun berencana melibatkan perumbadan urusan logistik atau bulog dalam pendistribusian yakni dengan cara mendistribusikan minyak goreng harga yang murah yakni 14.000 rupiah per liter ke sejumlah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di dekat pasar tradisional kemudian program yang serupa ini juga dilakukan oleh kementerian perdagangan di mana kementerian perdagangan memiliki program bagi-bagi minyak goreng rakyat yakni penyaluran minyak goreng curah seharga 14.000 rupiah per liter di sejumlah daerah yang dilihat membutuhkan distribusi minyak goreng namun sasarannya memang menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di dekat pasar tradisional caranya adalah setiap pembelian minyak goreng harga murah yakni 14.000 rupiah per liter baik curah maupun kemasan sesuai dengan distribusi yang diberikan oleh bulog dan juga kemendak maka setiap masyarakat ini wajib menunjukkan KTP dan pembeliannya pun dibatasi sesuai dengan KTP yang sudah ditunjukkan oleh para pembeli dan memang langkah distribusi minyak goreng di pasar-pasar tradisional yang dilakukan oleh bulog dan juga kemendak ini diharapkan membantu mempercepat penurunan harga minyak goreng di dalam negeri nah kalau kita bicara soal harga minyak goreng di pasaran menurut data dari pusat informasi harga pangan strategis dan pusat informasi pangan strategis mencatat harga rata-rata nasional minyak goreng curah pada selasa kemarin naik 50 rupiah jadi 19.100 rupiah per kilogram dibanding Senin 16 Mei 2022 kemudian situs informasi pangan Jakarta juga mencatat harga rata-rata Jakarta naik 176 rupiah menjadi 19.205 per kilogram dibandingkan dengan hari sebelumnya yakni Senin 16 Mei 2022 harga ini masih lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi minyak goreng yang ditetapkan pemerintah dan tidak berbeda dengan minyak goreng kemasan yang dijual di retail modern ini harganya juga masih bertahan di atas 20.000 rupiah per liter bahkan masih ada yang menjual seharga 53.000 rupiah per 2 liter ini memang kebanyakan minyak goreng kemasan ini dijual per 2 liter begitu rata-rata harganya sekitar 50.000 hingga 53.000 sesuai dengan masing-masing merek meski di beberapa toko sejumlah merek terpantau pelan-pelan turun harganya karena program diskon dan pasokan juga sudah bisa dibilang membanjiri rak-rak di minyak goreng terutama di retail modern jadi di pasaran sudah tidak ada lagi keluhan bahwa kesulitan mencari minyak goreng terutama minyak goreng kemasan lalu sehingga saat ini kami akan terus memantau apakah rapat yang akan digelar di kompleks istana pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti akan mengeluarkan keputusan tertentu ataupun informasi tertentu soal kebijakan ekspor crude palm oil kami akan terus menanti dan juga menyampaikan informasinya namun sementara demikian kembali ke Anakla di studio selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati